Intro Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif Memasuki bulan November 2020, formasi motor metik bongsor dari Yamaha Maxi Team Mendapatkan tambahan personil baru dari Yamaha Aero Connected 2020 Yamaha Aero Connected resmi diperkenalkan Yamaha dengan formasi Aero Connected non-ABS dan Aero Connected ABS Selain Yamaha Aero Connected, harga motor metik bongsor dari Yamaha sepertinya tidak mengalami perubahan dari bulan sebelumnya Seperti bulan-bulan sebelumnya, Yamaha All New NMAX 155 masih sebagai andalan di formasi Maxi Team Metik bongsor premium 250cc Yamaha X-Mac juga masih menjadi senjata PT Yamaha Indonesia untuk menenggelamkan pesaing-pesaingnya Lalu bagaimana sih dengan motor lain? Simak video ini sampai selesai ya dan temukan jawabannya Inilah cek harga terbaru motor metik bongsor Yamaha setelah dirilis Aero Connected 2020 versi dari TV Otomotif Yamaha Aero Connected Yamaha Aero Connected resmi meluncur Skuter sporty ini memiliki beragam pembaruan Salah satunya adalah penyematan teknologi baru seperti yang ada pada Yamaha NMAX Yamaha All New Aero 155 Connected ini memiliki konsep desain ala motor super sport Motor ini dikembangkan untuk konsumen yang ingin memiliki motor sport tapi mau simple menggunakan motor metik Yamaha Aero 155 Connected hadir dengan memadukan karakteristik resi Dari motor sport dan kepraktisan serta kenyamanan berkendara sebuah skutik Telah dijelaskan Yamaha Aero 155 Connected memiliki ciri khas desain eksip Yang menegaskan konsep crossover antara support sport dan juga skuter Karakter sporty dipertegas dengan desain fairing seperti motor sport Konsep full fairing pada sisi kanan dan kiri motor Dengan desain yang sangat aerodinamis pada Aero 155 Connected mengingatkan kita kepada motor sport Ditambah lagi dengan desain lampu LED pada bagian depan dan belakang yang kini menjadi lebih tajam dan lebar Serta dilengkapi oleh DRL Yamaha Aero 155 Connected menggendong mesin baru Blue Core 155 cc berpendingin cairan Mesin dengan teknologi variable valve extrusion diklaim memiliki torsi merata di setiap putaran mesinnya Mesin baru ini pun mampu menghasilkan tenaga maksimum sebesar 11,3 kW per 8000 RPM Serta torsi maksimum sebesar 13,9 Nm pada 6500 RPM Mesin all new Aero 155 Connected juga dilengkapi dengan smart motor generator Jadi guys saat di starter suara mesin lebih halus ada pula fitur stop and start system Khusus tipe ABS yang berfungsi mengurangi konsumsi bahan bakar yang tidak perlu saat motor sedang berhenti Wah keren sekali ya Yamaha Aero 155 Connected 2020 ini harganya dibanderol mulai dari 25 hingga 29 jutaan saja Harga segitu bisa dapat tampilan ala motor super sport lho Langsung angkut deh guys Yamaha All New Aero 155 Selanjutnya ada motor andalan dari Yamaha yang sudah lama mengitari jalanan tanah air Siapa lagi kalau bukan Yamaha N-Max Banyak biker yang mengincar Yamaha All New Aero 155 sebagai pilihan motor baru di tahun 2020 Terutama berkat desainnya yang fresh menggantikan desain Yamaha N-Max yang sudah dipakai sejak tahun 2015 Di balik desain barunya yang futuristik Banyak fitur-fitur baru disematkan di Yamaha N-Max baru ini Bahkan ada fitur mahal yang bikin harga All New Yamaha N-Max 155 Sebanding dengan selisihnya dibandingkan model lama PT Yamaha Indonesia Motor YIMM sudah mengumumkan Harga All New Yamaha N-Max 155 2020 Untuk tipe standar alias non ABS guys Dijual dengan harga 29,5 juta OTR Jakarta Sedangkan Yamaha N-Max 155 lama tipe non ABS ya Dijual dengan harga 28.295.000 rupiah Fitur mahal di N-Max yang baru tidak ada di model lama Adalah starter seamless smart motor generator Awalnya, skutik Yamaha yang memakai starter SMG adalah Yamaha Aero 155 Diikuti Lexi 125, Frigo dan akhirnya All New Yamaha N-Max 155 2020 ini Posisinya terletak satu poros dengan crankshaft Sehingga dapat memutar secara langsung tanpa melalui gear penghubungnya Di Yamaha All New N-Max ini juga sudah dilengkapi saklar untuk lampu hazard Ini seperti di Yamaha Lexi 125 yang sudah menerapkannya Untuk pengisian atau charge smartphone Di Yamaha All New N-Max pun sudah dilengkapi power socket 12V Berbeda dengan tipe N-Max lama yang belum dilengkapi dengan colokan ini Keren sekali bukan fitur-fitur baru ini guys Berminat membawanya pulang? Yamaha X-Rike Untuk melanjutkan kesuksesannya Yamaha telah memproduksi motor Metti Yang diberi nama dengan Yamaha X-Rike Untuk tipe motor ini memang berbeda dari yang lain ya Karena mempunyai desain yang sporty dan stylish Nah untuk memenuhi permintaan konsumen Setia Yamaha dari pihak Yamaha sendiri Mendesain Yamaha X-Rike ini Dengan desain motor off-road Untuk Yamaha X-Rike ini mampu menerjang segala kondisi jalan Yang ekstrim Baik itu jalan bebatuan, aspal maupun di tanah sekalipun Dengan keistimewaan yang dimiliki motor ini Tentu saja didukung dengan kaki-kaki Yang sangat tangguh Serta didesain agak lebih tinggi Daripada motor Metti yang lainnya Karena pada motor ini dibekali dengan suspensi yang lebih tinggi Selain itu juga Yamaha X-Rike merupakan motor Metti yang trendy dan tangguh Dengan desain ekstrim yang berkonsep multi-layer Dengan desain tampilan yang aerodinamis grill Membuatnya semakin sporty dan berkarakter Serta mempunyai desain lampu senja Yang membentuk V dan sangat unik Disertai dengan headlamp yang bergaya penjelajah jalanan Kemudian untuk stop lampnya bergaya kenalpot undertale Dengan lampu sen yang bergaya motor cross Sehingga Yamaha X-Rike tampak lebih gagah Nah untuk motor sekeran ini Harga 14-16 jutaan Tentunya sangat worth it bukan? Yamaha X-Mag Salah satu pabrikan yang menghadirkan skutik Maxi Premium adalah Yamaha Produk unggulannya adalah motor Metti X-Mag 250 Di Indonesia sendiri motor Yamaha X-Mag 250 Pertama kali diluncurkan pada tahun 2017 Silem Motor Yamaha X-Mag 250 sendiri Menawarkan ultimate style, ultimate comfort, dan ultimate performance Apakah benar begitu? Cukup menarik memang jika membahas motor Yamaha X-Mag 250 Baik itu spesifikasi luar maupun dalamnya Di website resmi Yamaha motor sendiri Motor Yamaha X-Mag 250 Memiliki 4 pilihan warna Yaitu matte red, matte black, matte silver, dan matte blue Dengan pilihan warna ini menunjukkan kesamaan Antara motor Yamaha X-Mag di Eropa dengan wilayah ASEAN Paling tidak ada kemiripan pada desain luarnya Untuk urusan dimensi motor Yamaha X-Mag 250 Dengan panjang 2185 mm Lebarnya 775 mm Dan tingginya 1465 mm Selain itu guys Jarak sumber roda adalah 1540 mm Jarak terendah ke tanah 135 mm Dan tinggi tempat duduknya adalah 795 mm Motor Yamaha X-Mag 250 memiliki berat isi sebesar 179 kg Dengan kapasitas tanki bensin sebanyak 13 liter Motor Yamaha X-Mag 250 menggunakan mesin liquid cold 4 strup SOHC bersilinder 250 cc Mesin motor Yamaha X-Mag 250 tersebut bisa menghasilkan tenaga Sebesar 16,8 kW pada 700 rpm Dan torsi puncak sebesar 24,3 nm Pada 5.500 rpm Cukup menjanjikan bukan? Motor ini pun dibanderol dengan harga 61.475.000 untuk bulan ini Sesuai dengan citranya yang ultimate bukan? Yamaha T-Max DX 319 juta rupiah Sukses dengan varian motor Yamaha T-Max Kali ini Yamaha kembali memperkenalkan sebuah varian terbaru dari Yamaha T-Max Yang pastinya lebih tangguh dan lebih bertenaga Mengusung nama Yamaha T-Max DX motor ini dibekali dengan mesin berkapasitas 530 cc Yang mampu menghasilkan tenaga dan torsi yang cukup besar Lalu apasajakah keunggulan dan keistimewaan dari motor Matic satu ini? Pada sektor mesin motor Matic ini memang terbilang cukup tangguh Karena selain mengusung teknologi full injection Yamaha T-Max DX ini juga dilengkapi dengan teknologi dual overhead camsave Atau DOHC yang memiliki 4 katup sebagai sistem sarana keluar masuknya bahan bakar ke dalam ruang pembakaran Dalam mesin ini guys juga terpasang silinder dengan diameter 68 mm yang memiliki jarak piston sekitar 73,0 mm Tak hanya itu untuk perbandingan kompresi mesin motor ini ialah sebesar 10,9 banding 1 Dengan spesifikasi mesin yang setangguh ini maka tak heran ya jika motor ini pun mampu berlari dengan kecepatan yang cukup tinggi Selain itu dengan adanya teknologi full injection pada motor ini menjadikan tingkat konsumsi bahan bakar pada motor satu ini menjadi semakin irit Nah motor canggih ini harganya super fantastis juga loh yaitu 319 juta rupiah Wah dengan harga setara Harley Davidson bisa dibayangkan bukan betapa mewahnya motor satu ini Harga motor metik bongsor Honda ternyata belum memiliki perubahan yang berarti ya guys Nah kira-kira kalian mau beli yang mana nih? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar Semoga informasi tadi bermanfaat, terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari membangun TV Automotive dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih sudah menonton!